Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus Pendahara Umum Nasdem, Ahmad Sahroni, tak memenuhi panggilan dari KPK pada Jumat 8 Maret 2024. Sahroni mengaku tak hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi di KPK, lantaran baru menerima surat panggilan pada Kamis 7 Maret 2024. Meski begitu, Sahroni telah mengirim surat ke KPK untuk penundaan pemeriksaan. Selain itu, Sahroni juga mengaku ada kegiatan lain yang sudah terjadwal dan tak bisa ditinggalkan. Pemanggilan Sahroni ke KPK ini untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka eksmentan Syahrul Yassin Limpo. Diketahui Syahrul Yassin Limpo juga merupakan kader sekaligus pejabat teras Partai Nasdem. Selain Sahroni, penyidik juga memanggil seorang pegawai negeri sipil bernama Hotman Fajar Simanjutan. Sebelumnya, KPK pernah mengungkap bahwa dugaan hasil korupsi SYL mengalir ke Partai Nasdem. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan terhadap SYL. Dalam surat dakwaan tersebut, Jaksa menyebut ada uang yang mengalir ke Partai Nasdem sebesar 40 juta rupiah. Sementara itu, perkara pemerasan dan gratifikasi SYL saat ini tengah disidangkan di pengadilan tipikor Jakarta Pusat. Namun dugaan pencucian uang masih bergulir di tahap penyidikan. Selama proses penyidikan, KPK juga telah memanggil keluarga inti Syahrul Yassin Limpo. Terima kasih telah menonton!